ini contoh madunya mantap hari lumayan cerah setelah 3 minggu hujan terus hari ini saya akan mengecek sarang lebah bistur santa entah ada madu atau tidak saya cek aja ya oke kembali lagi bersama saya ya Ali kali ini kita akan panen lebah bistur santa ini lebahnya lumayan besar dan bersarang di pohon sengon kalau di saya namanya albisok ini nanti kita panen oke ikuti terus perjalanan saya di channelnya Ali Abdul Muis ya ikuti terus alhamdulillah sudah sampai ya di pohon yang ada lebah bistur santa mau lihat sarang lebahnya seperti apa lanjut adalah penampakan sarangnya nah itu adalah serang lebah bistur santa ini di pohon sengon lumayan besar loh pohonnya tinggi memanjat dari mana oke kita eksekusi kita cari cara eksekusi dulu untuk mengeksekusi lebahnya ini karena cuaca hujan pohonnya juga licin terus besar ya ini lebah terbilang telat sih buat sarang karena cuaca hujan terus tapi karena penasaran sama madunya ya nah kita pakai cara yang lain saja kalau di hutan bisa pakai paku tapi ini kayu punya orang gak boleh ya oke oke lebah kemudian jangan melet-gelet ya mantap tetap bersama ali ya ini pohon lumayan tinggi nih saya juga di pucuk lapa oke lah kita ambil dari sini pakai bambu tunggu sana ya kayak jempat lah lihat mereka lagi buang kotoran ya nah ini bersiapan untuk apa ya mentas lah untuk nyeberang ke sarang lubahnya dari pohon kelapa ke pohon sengon ini benar-benar sangat susah ya ini memasang jembatan pakai bambu aja lumayan lah karena gak ada tambang jadi saya bawa kayak atas itu bambu ini berat sekali aduh ini perjuangan sangat luar biasa dan untuk sarang lebahnya aduh ini tadi bawa bambu aja di pohon kelapa ini susah lecin nah itu bambu sudah terpasang untuk sarang lebah seperti biasa ya ini serabut kelapa untuk asap bisa pakai sintung nah seperti itu makna sintung kelapa ini kayak perahu sampan sekarang nama channel saya berubah ya jadi nama asli saya sendiri nama channelnya Ali Abdul Muis yang kemarin kan namanya Ali Madu oke terima kasih Assalamualaikum kita melakukan panen ya ini lebah pis dorsata nah itu bagian madu ini posisinya susah ini bagian madu ini madunya luar ya rembes ini masih muda sebelah sini oh itu tadi susah tudahannya gitu ini karena cuaca hujan kalau gak hujan madu sudah banyak Alhamdulillah ini panen lumayan ya kalau sedikit karena ini lagi musim hujan telur masih muda ini contoh madunya mantap oke terima kasih yang sudah melihat channelnya Ali Abdul Muis saya berganti channel karena menjadi channel nama asli saya oke seperti inilah lebah yang sudah dipanen itu sarangnya masih muda harusnya ini sudah telurnya sudah pas karena sudah lama mungkin karena terlalu hujan di daerah sini madunya juga cuma sedikit ini sebenarnya lebah pis dorsata super banget kalau ini besar tadi yang susah lewat imbatannya takut lihat kebawah tinggi lagi-lagi lagi-lagi saya bilang ya kalau nama channel saya dirubah menjadi nama asli saya nama channelnya Ali Abdul Muinis dan kemarin-kemarin nama channel saya Ali Madu sekarang menjadi nama asli saya oke terima kasih terima kasih yang sudah menonton jangan lupa ikuti terus perjalanan saya di channelnya Ali Abdul Muinis oke terima kasih terima kasih terima kasih